Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Itu belum halaman berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 malam hari ini. Iya, ini bayi saya Mas Anas, tapi bayi yang saya inginkan Alhamdulillah Mas, benar loh smart listeners dan Anda semua nih yang datang ke Marley nih, saya tuh terakhir ketemu. Karena saya tahu ya kenapa bayi yang diinginkan karena saya tahu persis siapa bapak dan ibunya sehingga bayi itu bayi yang diharapkan, bayi yang diinginkan, bayi yang diidam-idamkan kan kira-kira begitu jadi memang soal bayi tuh, mas Anas jadi bayi yang tidak diinginkan maksudnya kan pidato, unwanted child kenapa bapaknya kabur, gak mau bertanggung jawab soalnya bapak ibu saya bertanggung jawab, kan barusan Mas Anas bilang ini kenapa, ada masalah apa dengan pasangan yang menghasilkan Mas Anas sehingga tidak bertanggung jawab belum ketemu bapaknya tapi gak apa-apa loh Mas lusinya tuh bisa kawin siri tahu keputusan MK anak kawin siri masih bisa dapat hak perdata loh jadi Mas Anas tenang aja kawin siri gitu ya kenapa, bapaknya jadi belum ketemu bapaknya sebetulnya sudah ada tetapi segan untuk mengakui lah kira-kira begini ini kan urusan tanggung jawab kan ya jangan dilanjutkan lagi mas, eh tapi gini loh Mas kalau unwanted child anak yang tidak diinginkan oke lah bapaknya gak bertanggung jawab tapi terima kasih loh sama ibunya ibunya melahirkan, memelihara hingga besar kalau gak udah diaborsi loh anaknya jadi ketua umum loh bayinya jadi ketua umum loh baik ibunya baik ya baik dong Alhamdulillah itu yang kita harapkan ibunya baik bapaknya juga baik jadi apa itu gimana ceritanya si unwanted child kayaknya unwanted child tapi tetap dilahirkan dia tidak dimusnahkan bahkan jadi ketua umum bagus dong sebenarnya iya semua berharap bagus sebetulnya tetapi ya dari perjalanan bayi itu ya baru belum berumur 3 tahun kemudian disuntik racun bayinya kok gitu? masa sih? masa sih? iya katanya begitu begitu? iya soalnya gini Mas Anas rasanya kan bayi itu dibiarkan lahir besar menjadi ketua umum dan salah pergaulan kan udah bukan salah ibunya lagi kalau udah ketemu salah bukan salah bapak ibunya lagi kalau udah besar kemudian jadi salah pergaulan Mas pergaulannya luas yang betul pergaulannya luas bermacam-macam teman ya dan memang harus bermacam-macam teman kalau temannya hanya satu atau dua atau satu dua tipe itu bukan tidak perlu bayi yang tidak diharapkan itu cukup bayi yang diharapkan kalau temannya memang harus harus banyak karena memang Indonesia ini kan warna warnanya macam-macam temannya ya realitas keindonesiaan sebetulnya realitas kita hari inilah Mas Anas sebenarnya Mas Anas ini kita harus bangga lah karena umur 40 tahun menjadi ketua umum partai terbesar dan ruling party dan waktu itu baru menginjak kepala empat luar biasa sebenarnya Mas Anas kecelakaan itu kecelakaan karena sebenarnya begini saya mau kasih tau dulu dengan smart listener dan Anda yang hadir di smart FM ini sebenarnya Mas Anas itu dulu katanya mau jadi dosen benar gak mau jadi dosen terus ngelamar jadi wartawan tapi gak kepilih gak keterima gitu dan akhirnya Mas Anas bilang politik adalah pilihan sebenarnya pilihan karena udah gak terima di kerjaan manapun atau ya Pak gimana tuh ceritanya iya karena mau jadi dosen gak diterima jadi wartawan gak terima jadi wartawan gak diterima jadi dulu kuliah kan agak serius lah ya kira-kira belajar agak serius sambil belajar berorganisasi karena belajar baca bukunya agak serius meskipun kadang-kadang kuliah tertidur ya Alhamdulillah nilai akademik cukup bagus lah karena akademik cukup bagus itu punya keyakinan diri gitu daftar dosen pantas juga lah tapi ternyata dua kali daftar dosen tidak diterima ya kan sudah kemudian daftar wartawan tidak diterima tapi pernah jadi wartawan sebentar kemudian pindah ke Jakarta kelayapan di Jakarta sampai sekarang jadi sekarang pilihan menyesal gak memilih politik Mas Anas tidak ada alasan untuk menyesal karena setiap pilihan itu tentu ada konsekuensinya itu ajaran ibu saya jadi ibu saya kalau sudah mengatakan kalau sudah memilih sesuatu ya pasti pilihan itu ada konsekuensinya dan setiap konsekuensi itu harus ditanggung harus siap ditanggung jadi tidak ada ruang untuk berpikir menyesal saya melihat saya menonton pidatonya Mas Anas ketika ingin mengundurkan diri itu jadi mengundurkan diri tidak saja sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan juga sebagai Kader Demokrat gitu waktu itu saya sampaikan saya berhenti sebagai Ketua Umum dan saya sampaikan sekarang ini dan ke depan Partai Demokrat sedang apa kok jadi serius ini ngomongnya sedang menghadapi ujian setiap partai tentu menghadapi ujian apakah menjadi betul-betul menjadi partai yang bersih partai yang cerdas dan partai yang santun atau partai yang tidak seperti itu kira-kira seperti itu nah ketika saya berhenti menjadi Ketua Umum sesungguhnya saya masih pegang KTA KTA sebagai anggota sebagai kader tetapi tentu saya tidak berpikir untuk memprioritaskan aktif di partai demokrat ke depan jadi sebenarnya keluar beneran totally keluar dari demokrat ya berhenti saya kira berhenti sebagai ketua umum keluar juga dari partai demokrat cukup lah saya kira ngambek mutung marah cukup cukup itu ya cukup bukan karena marah ngambek atau apa tadi mutung mutung katanya di tweetnya pemimpin ojo apa itu ojo apa itu jangan suka mengeluh ojo gampang keweden keweden ya sudah tak kentar atau batak kugi aku bisa pula bahasa bahasa jawa keweden katanya pemimpin gak boleh gitu tapi situnya sendiri begitu bukan mengeluh ini kan soal pilihan soal pilihan mengeluh itu beda dengan memilih ya kan memilih beda dengan mengeluh kayak gak tawa aja sampeannya tapi saya kaget loh di apa pidato itu buka jas gitu waksinya demonstratif dramatis banget saya pikir mau buka semuanya jom jasnya doang ya kan itu memberikan pesan yang jelas biar nyambung antara apa yang saya sampaikan sebagai ucapan perpisahan itu kemudian nyambung dengan jaket yang dilepas biar sempurna kan begitu berhenti dengan sempurna terus gak ngirim surat pengunduran diri ke bapak kalau dikirim kemana kira-kira yang gak tahu yang partai demokran kan situ kalau dikirim itu yang berhak menerima surat saya adalah kongres atau kongres luar biasa karena ANAS sebagai ketua umum itu dipilih diberi mandat oleh kongres tidak ada instansi di luar kongres yang punya otoritas memberi mandat atau mencabut mandat jadi kalau misalnya ada pernyataan bilang kami menunggu surat pengunduran diri ketua umum saya kan tidak mengundurkan diri berhenti saya berhenti berhenti itu ya begini kalau kan coba Mbak Rosy berdiri bisa diberikan berhenti dengan mundur berhenti berhenti mundur mundur beda kan ini berhenti berhenti oh iya 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 berhenti beda dengan mundur iya iya berhenti berhenti beda dengan mundur dan itu gak butuh surat resignation letter gitu kepada yang terhormat ayahku yang tidak mengakuiku gak perlu rasanya surat suratnya pun tidak diharapkan gitu ya tapi ngomong-ngomong siapa sih bapaknya dari tadi kita bicara ini bapaknya bapak saya sudah almarhum namanya Habib Muhni tapi kan gak mungkin beliau tidak mengharapkan Mas Anas oh iya bapak saya itu bangga dengan anaknya ada pesan ayah hashtag tapi nanti kita bahas itu jadi bapak yang tidak mengharapkan Mas Anas itu sopo yang bertanya sudah lebih tahu dari yang ditanya ini ajaran juga pesan ayahnya kayaknya dalam oke lah kalau gitu pertanyaan saya ganti seberapa dendamnya sih Mas Anas pada Pak SBY saya mengerti yaudah nanti aja dijawabnya smart listener seluruh Indonesia kami kembali start lagi smart evening with Rosie akan segera kembali smart listener kembali anda ikuti smart evening with Rosie selamat bergabung kembali bersama saya Indonesia saya lupa nih mengatakan pada anda bagi anda yang mengikuti siaran saya di 95,9 FM 95,9 FM anda juga bisa lihat live streamingnya ya di www.radiosmartfm.com atau NUX Radio atau juga di Indovision channel 507 atau anda juga bisa melihat video live streamingnya di www.jaccity.com jadi semua media bisa anda ikuti bisa anda saksikan karena semuanya kami sajikan untuk anda oke Mas Anas pertanyaan saya tadi seberapa gundah marah gundah kalau ada respons itu datangnya dari cinta cinta itu ekspresinya bisa variatif dan saya ingin katakan tidak ada relevansi dendam dalam konteks ini kemarin saya ditanya beberapa teman ketika Pak SP sebelum berangkat ke luar negeri ke Jerman ya Jerman ya menyampaikan saya berharap Anas terbebas dari dakwaan Anda sur denger itu saya bilang banyak teman-teman menyampaikan ke saya banyak yang menyampaikan Mas itu pura-pura itu tetapi ada juga yang menyampaikan wah itu tulus nah menurut Mas Anas sendiri pura-pura atau tulus itu saya aminkan ya kan sejak pakai sarung kalau diwancara jadi lebih religius ya saya kalau di rumah memang sarungan ya tadi twitter ada yang nanya tolong dideskripsikan Mas Anas kalau ke sini bajunya apa nggak pakai sarungan pakai casual pakai baju putih celana biru karena cintanya masih ada di partai biru itu cinta pertama jadi nggak sarungan oke Mas lanjut tadi ada yang nanya soal sarungan apa sarung itu tradisi dari kecil kan dari kecil diajari sarungan ke masjid di rumah ngaji di madrasah main bola pun pakai sarung tidur di masjid tidur di musola tidur di pesantren dulu pakai sarung jadi sarung itu sudah menjadi bagian dari apa busana inilah busana sehari-hari di rumah jadi kalau Anas pakai sarung di rumah itu tidak ingin mengatakan apa-apa hanya ingin mengatakan yaitulah Anas kaum sarungan kira-kira begitu kalau di rumah kirain mau bilang bahwa saya santri menantu dari imam besar nahdatul ulama berani sama saya berarti Anda berani pada nahdatul ulama nggak gitu ya itu tafsir yang dipaksakan soalnya ada foto kayak besar jadi apa agak segan melihatnya padahal biasanya kan Mas Anas sangat apa namanya HMI kan Islam modern tiba-tiba kok nyantri banget nih apa nih kira-kira simbol politiknya HMI itu yang pakai sarung banyak yang tidak punya sarung juga banyak jadi sarung itu bukan HMI atau HMI jadi sarung itu sama juga sarung itu sama dengan pilihan kuliner mau soto mau noir noir itu rawon atau pecel atau apa yang lain-lain sama saja oke kembali tadi yang belum selesai itu Mas jadi tulus kalau menurut Mas Anas tulus atau pura-pura di aminkan gitu ya tapi bagus dong Pak SBI dia bilang bahwa apa terbebas dari kasus hukum siapa yang bilang tidak bagus iya kan siapa yang bilang tidak bagus nah tadi kan ada dapat masukan bahwa itu pura-pura gitu kan ya masukan kan tentu harus didengarkan kan ya terus terang saja memang banyak yang menyampaikan nah itu pura-pura Mas pura-pura itu bahasanya macam-macam palsu Mas ada yang bilang palsu Mas ada yang pura ya kira-kira begitu lah tapi ada juga yang menyampaikan mas Anas kenal dong sama Pak SBI oh kenal menurut Mas Anas palsu apa genuine waktu itu saya tidak melihat langsung ya di televisi jadi susah untuk memastikan seperti apa oh harus lihat wajah secara langsung ya mas Anas biasanya kalau komunikasi langsung kan lebih mudah atau lihat ilmu apa gestur katanya begitu ya saya gak tahu itu bener atau enggak tapi bisa dirasakan emangnya Pak SBI selama ini pernah gak tulus sama Mas Anas dengan Mbak Rosi bagaimana saya gak pernah jadi ketung demokrat sama juga saya belum pernah wawancara beliau tau kan tau juga ya jadi gak gak tahu juga ya ini tulus apa jenuh tetapi buat saya itu bukan isunya isunya adalah bagaimana ini jalan terus itu itu yang pokok jadi isunya bukan tulus atau tidak tulus tetapi isunya adalah saya sudah memutuskan sesuatu terkait dengan posisi saya di demokrat dan juga langkah-langkah hukum maupun langkah-langkah non-hukum yang harus saya tempuh ke depan itulah Mas menyangkut keputusan ini kayaknya nih ya Mas yang dibaca tuh emang Mas Anas siap untuk melawan Pak SBI kan baru halaman pertama nantikan halaman-halaman selanjutnya kalau melawan itu pasti tidak kalau melawan itu perlawanan itu harus yang seimbang kan itu baru perlawanan coba bayangkan Presiden Kepala Negara Kepala Pemerintahan Ketua Majelis Tinggi Ketua Dewan Pembina Ketua Dewan Kehormatan masa dilawan Ketua Umum Partai Demokrat yang sudah berhenti ya kan ya itu bukan bukan imbangannya bukan jadi saya kira definisinya bukan melawan hanya hanya saja Mas Anas saya rasa Mas Anas ini termasuk saya rasa bisa masuk Museum Record Indonesia Mas karena satu-satunya mungkin tidak saja di Indonesia tapi juga di dunia seseorang dengan status hukum tersangka yang banyak sekali dikunjungi oleh orang-orang jadi tidak saja bisa masuk muri tapi juga bisa masuk Guinness Book of Records sudah diusulkan ke Jawa Suprana belum itu dia karena luar biasa sampai ada karangan bunga bunga papan gitu itu rahasianya gimana ya Mas jadi tersangka tapi bisa dapat lawatan dan dapat kunjungan gitu dan bisa begitu banyak punya juru bicara yang melukiskan suasana hati Mas Anas itulah produk dari ilmu Mari Bergaul jadi selama ini yang saya lakukan adalah bergaul berteman bersahabat jadi kalau dalam situasi yang didefinisikan para sahabat sebagai sedang mendapatkan musibah kemudian sahabat-sahabat datang menyampaikan simpati nah pergaulan dengan Muhammad Nazaruddin itu juga berkah atau bencana? definisi waktunya definisi waktunya sementara sekarang ini boleh dibilang bagian dari bencana tetapi barangkali 10 tahun lagi 5 tahun lagi 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi mungkin ada sesuatu yang beda ada pelajaran ada hikmah yang bisa dipetik karena itu ketika bergaul dengan siapapun dan apapun konsekuensinya tidak perlu menghasilkan penyesalan tetapi berharap ada butir-butir hikmah yang bisa dipetik kira-kira begitu butir-butir hikmah sudah ada hikmahnya yang ditangkap sebagai seorang tersangka sekarang sedang sedang mencari tapi belum belum ketemu siapa sih Muhammad Nazaruddin itu mengapa mas Anas memilih dia sebagai ketua sebagai bendahara demokrat persisnya bukan saya yang memilih yang memilih formatur ya jelas dong mas tapi kan formatur itu kan orang-orangnya ketua umum terpilih mas gak mungkin dong formatur itu orang-orangnya Andi Malarangeng gak mungkin dong formatur itu orang-orangnya Marzuki Ali formatur kan gabungan I know tapi kan logiknya formatur itu pasti orang-orangnya ketua umum lepas dari itu tentu saya sebagai ketua umum yang bertanggung jawab meskipun itu keputusan formatur apa saja ya saya lah yang bertanggung jawab kalau ada soal saya mendengar dan kemudian ini diucapkan berkali-kali oleh Pak Marzuki Ali yang membawa Nasarudin Muhammad Nasarudin itu adalah Mas Anas sebagai ketua umum bahkan di Cikeas Pak SB mengatakan tidak 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 Nasarudin tidak bisa masuk ke dalam kepengurusan kenapa Mas Anas ngotot banget masukin Nasarudin karena sudah diputuskan oleh formatur bukan saya yang ngotot bukan saya yang ngotot tapi memang keputusan formatur ada dinamika di formatur tetapi sekali lagi itu juga bukan isu yang penting isu yang penting kalau itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak benar saya lah yang bertanggung jawab kan gitu buat saya kenapa ini penting Mas Anas karena pada sekitar bulan tahun 2011 sesungguhnya Nasarudin lah melalui Skype yang mengatakan Mas Anas Urubanningrum Ketua Umum Partai Demokrat menerima 11 miliar kalau gak salah dia katakan seperti itu dan disitulah kemudian nama Mas Anas terus dimunculkan pertanyaan saya awal petaka sampai terjadi sepertinya adalah Anas adalah seorang Nasarudin kenapa Mas Anas bencinya sama Demokrat ya kan Nasarudin yang bikin persoalan kok benci atau kenapa Mas Anas harus kecewa kecewa terhadap partai yang membesarkan Mas Anas padahal kan Nasarudin lah yang menyebut nama Mas Anas Demokrat adalah cinta pertama saya dan cinta pertama itu tentu istimewa spesial kalau sekarang saya berhenti dari Ketua Umum dan boleh dibilang intinya juga berhenti dari Partai Demokrat tidak menyediakan alasan buat saya untuk benci kepada Partai Demokrat masa benci pada cinta pertama itu tidak tidak bisa benci pada cinta pertama jadi yang saya lakukan itu bukan ekspresi kebencian justru ekspresi kecintaan saya ingin ya ingin apa yang disebut dan diajarkan oleh Partai Demokrat dengan etika politiknya Partai yang bersih Partai yang cerdas Partai yang santun itu betul-betul ya seperti itu bukan bukan sekedar lipstick bukan sekedar pura-pura bukan sekedar main-main tapi sungguh-sungguh saya berharap itulah yang hari ini dan ke depan akan berlaku di Demokrat belakangan ini kan Mas Anas ketika dikunjungi Mas Anas mengatakan bahwa ada nama baru di kasus Senturi peluru-peluru yang ditembakkan oleh Mas Anas versi jurubicara dadakan yang datang ke Durian Sawit itu seolah-olah mengatakan bahwa Mas Anas ini memiliki banyak informasi tindak pidana yang selama ini dilakukan oleh Partai Demokrat itu tadi kenapa Mas Anas tidak pernah menyinggung soal Nasarudin yang sesungguhnya mengatakan bahwa Mas Anas lah yang menerima 11 miliar kenapa peluru itu justru ditembakkan oleh ditembakkan kepada Demokrat dan Pak SBY Nasarudin soal yang soal yang lain tentu sudah ada bukan sudah ada kan respon-merespon kan sudah sudah ada dan itu biarlah nanti terus berjalan kan kira-kira begitu kalau dalam konteks apa-apa yang saya sampaikan itu kadang-kadang memang agak berbeda dengan yang disampaikan ke publik misalnya menyangkut kasus Bank Senturi misalnya saya tidak pernah di dalam pertemuan itu saya tidak pernah menyebut nama orang terkait dengan aliran dana Bank Senturi kalau menyangkut aliran dana Bank Senturi sama sekali tidak pernah tapi tim was yang datang bilang ada empat nama baru yang disebutkan kalau diskusi nama banyak bukan hanya empat diskusi nama ya nama-nama diskusi kan ngobrol tetapi sama sekali tidak ada kaitannya dengan isu aliran dana Bank Senturi mas Anas ingin mengatakan bahwa tim was atau mereka pun yang datang ke duran sawit memelintir atau membajak pernyataan saya sudah konfirmasi kepada salah satu dan beliau bilang pernyataan saya dipelintir katanya begitu saya sudah konfirmasi kok beritanya menyangkut aliran dana Bank Senturi bagaimana ini nah beliau bilang ke saya itu berita yang dipelintir jadi tidak benar mas bahwa berita selama ini mengatakan mas Anas bisa memberikan temuan baru untuk kasus Senturi itu tidak benar itu soal lain lagi itu soal lain lagi soal temuan baru atau temuan lama data baru atau data lama itu hal yang berbeda tetapi yang ingin saya tegaskan diskusi kemarin ngobrol-ngobrol kemarin itu menyangkut nama-nama yang didiskusikan itu sama sekali tidak terkait dengan aliran dana Bank Senturi bagaimana dengan aliran dana untuk IBAS kok usah dijawab sesaat lagi Mas Anas Urban Smart Evening with Rossi akan segera kembali Smart Listener kembali Anda ikuti Smart Evening with Rossi Smart Listener terima kasih Anda masih bersama saya dan tamu saya kali ini adalah Mas Anas Urbaning Room tadi pertanyaannya adalah sempat Mas Anas mengatakan tanya pada Pak Amir Samsudin soal aliran dana hambalang yang membuat Pak SB gebrak meja saya tidak tahu apakah terkait dengan hambalang atau tidak tetapi Pak Amir Samsudin ini yang saya sampaikan ketika diinterview oleh RCTI Pak Amir Samsudin pernah ditugaskan oleh Dewan Kehormatan Partai untuk memeriksa atau meminta keterangan Nazarudin ini belum ada isu kasus hambalang waktu itu masih isu kasus Wisma Atlet di dalam pemeriksaan itu Pak Amir tentu mendapatkan keterangan penjelasan informasi dari Nazarudin informasinya lengkap dan informasi itu kemudian disampaikan kepada Ketua Dewan Pembina kepada saya juga disampaikan informasinya kata Pak Amir istilah Pak Amir mengejutkan karena mengejutkan itulah yang dilaporkan tetapi persisnya tanya Pak Amir lebih lengkap Pak Amir sudah mengatakan di banyak media bahwa tidak benar tidak ada dan bahkan itu diperkuat dengan pernyataan Nasarudin bahwa Nasarudin tidak pernah menyebut nama Ibas dalam hal ini dari dua keterangan itu Mas Anas bisa dikatakan Mas Anas lah yang berbohong justru saya mendapat keterangan dari Pak Amir ya kalau sekarang dibantah itu soal yang lain kan tetapi itulah kejadiannya seperti itu orang saya dapat cerita dari Pak Amir Pak Amir mengatakan bahwa Ibas menerima aliran dana tanya Pak Amir kalau itu Pak Amir tidak mengatakan apa-apa katanya itu semua tidak betul jadi bagaimana siapa yang harus berbohong apakah Mas Anas ingin mengatakan Pak Amir yang berbohong saya tidak ingin mengatakan apa-apa tentang Pak Amir tetapi itulah yang disampaikan oleh Pak Amir bahkan kemudian ada rapat khusus kecil di Cikias untuk membahas itu tetapi itu bukan rapat yang tanggal 23 ketika Nazarudin dipanggil rapat itu tentang ya tentang informasi Pak Amir informasi hasil pemeriksaan Pak Amir terhadap Nazarudin berdasarkan pernyataan Nazarudin ya berdasarkan pernyataan atau penjelasan atau keterangan atau informasi atau data atau apapun jadi Mas Anas ingin mengatakan bahwa Pak Amir sendiri sebenarnya yang mengatakan hal itu ya karena Pak Amir yang memang ditugaskan untuk memeriksa soal dana aliran atau aliran dana yang ditujukan pada IBAS banyak hasil apa hasil pemeriksaan itu lengkapnya di Pak Amir lah pokoknya Mas Anas gak mau bilang karena takut atau karena memang sebenarnya Mas Anas gak punya data apa-apa karena itu bagiannya Pak Amir memang ya bagiannya Pak Amir masa saya yang ambil kan ya bagian itu Pak Amir memang gak boleh dong Pak Amir senior bagiannya masa saya ambil gak boleh itu bagiannya Pak Amir saya ingin mengatakan seperti ini misalnya gini saat ini Mas Anas mengeluarkan meskipun tadi Mas Anas mengatakan banyak yang juga dipelintir hari ini juga Mas Anas mengatakan tanyakan pada Pak Amir tetapi memang ada kabar yang mengejutkan yang membuat Pak SBY mengebrak meja saya jadi teringat gayanya Nazaruddin yang melalui Skype mengatakan Anas Urbaningrum menerima 11 miliar Angelina Sondak menerima gini apa bedanya Mas Anas dengan seorang Muhammad Nazaruddin namanya saja beda Anas Nazaruddin ya satu sejarahnya beda ya kan rekam jejaknya beda dan tentu beda terlalu banyak perbedaan disitu tapi dengan menembakkan peluru mengatakan bahwa ada kabar mengejutkan dan itu kemudian dipersepsikan terima dana aliran dan Ibas menerima aliran dana bukankah sebenarnya Mas Anas sedang memainkan apa yang pernah dikatakan oleh Nazaruddin saya tidak punya peluru dan tidak pernah menembakkan apa-apa senjata saja tidak punya apalagi peluru tidak ada senjatanya tidak ada peluru tidak ada menembak juga tidak 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 karena Mas Anas banyak sebenarnya yang melihat saat ini harapan sebenarnya banyak sekali ya ke Mas Anas ketika menang sebagai ketua umum Partai Demokrat ketika nama Nazaruddin itu disebut oleh pengacaranya Mindo Rosalina gitu pada tahun 2011 yang mengatakan bahwa ada seorang petinggi demokrat yang menerima aliran dana disitulah kemudian ada nama seorang Muhammad Nazaruddin waktu itu Mas Anas membela Nazaruddin bahkan ketika ada penelidikan investigasi internal demokrat Mas Anas juga cukup membela betul ya kan sampai kemudian dia berangkat ke Singapura beberapa jam sebelum dinonaktifkan di demokrat Mas Anas masih membela saya membela karena saya apa namanya mengikuti logika hukum jadi orang yang belum punya status hukum apa-apa itu tidak layak untuk diberi sanksi organisasi itu posisi saya itu sikap dan pendirian saya itulah yang saya sampaikan di rapat-rapat Dewan Kehormatan Partai Demokrat jadi itu posisi saya tetapi setelah setelah Nazarudin mengatakan Mas Anas terima 11 miliar melalui Skype Mas Anas mengatakan jangan dengarkan ocehan oh tentu kalau itu harus dibuktikan betul atau tidak dan saya yakin itu tidak betul itu harus dibuktikan omongan-omongan itu harus dibuktikan nanti proses pengadilan kalau itu dituduhkan ke saya di dalam proses hukumnya kan begitu ada ketidak konsistenan sebenarnya Mas Anas dimulai dari membela Nazarudin tetapi ketika Nazarudin sudah menyebutkan nama Mas Anas Mas Anas bilang jangan dengarkan ocehan seorang Nazarudin ada ketidak konsistenan dari seorang Anas kalau ocehan memang jangan didengarkan masa ocehan didengarkan tetapi kalau datanya betul nanti kan akan terlihat itu nanti di dalam proses hukum saya dituduh luar biasa dihakimi oleh opini bahwa saya terlibat kasus Wisma atlet bahkan terpidana utama kasus Wisma atlet itu namanya Anas Urban Ingrum secara opini tetapi sampai selesai kasus itu saya tidak punya status apa-apa bahkan saksi pun tidak bahkan dimintai keterangan juga tidak karena memang tidak ada kaitan itu kasus Wisma atlet sekarang kemudian saya disangka disangkakan kepada saya itu kasus hambalan gratifikasi mobil herier padahal jelas betul mobil herier itu dibeli dan mulai saya gunakan itu tanggal 12 September 2009 saya dan anggota DPR periode yang sekarang ini dilantik tanggal 1 Oktober 2009 dikaitkan dengan proyek Hambalang yang disangka tanda petik main proyek Hambalang itu kementerian baru menpora baru Andi Malarangeng tetapi itu pun juga masih harus dibuktikan betul atau tidak sangkaan itu kepada Andi Malarangeng kan sementara bulan September 2009 menterinya belum Andi Malarangeng menterinya masih Adi Yaksa Daud yang ketiga gratifikasi itu kan pemberian ya kan pemberian yang tidak sah kepada penyelenggara negara pada pejabat negara atau apapun namanya itu bukan pemberian itu dibeli peristiwa perdata biasa jual beli biasa memang sisanya ditalangi sementara dengan status pinjaman oleh Nazaruddin tetapi memang saya punya kelemahan kelemahannya adalah DP saya itu tidak tidak ada tanda terimanya karena hubungan pertemanan tetapi terlalu banyak kalau saya mau saya ceritakan tetapi biarlah itu nanti proses hukum di KPK awalnya ketika muncul soal mobil Harrier ini Mas Anas saya baca di Mas Media Mas Anas mengatakan ah ngawur aja artinya ada tidak ada pengakuan saat itu soal mobil Harrier namun belakangan pengacara Mas Anas mengatakan bahwa itu dicicil ini sendiri sebenarnya sudah berubah dari awal tidak ada pengakuan sampai kemudian mengatakan bahwa ini dicicil mobil itu beda ada apa namanya ada mobil yang lain bukan mobil Harrier ada mobil pinjaman yang lain yang saya ceritakan itu kan mobil Alphard pinjaman ada Harrier ada Alphard kaya ya Mas Anas sugi loh banyak mobilnya Alhamdulillah harus didoakan ada Harrier orang kerja sampai bongkok bisa dapat mobil 500 jutaan Mas Anas cepat banget bisa dapat mobil mahal rahasianya apa tuh rahasianya mari bergaul rahasianya mari bergaul bergaul dengan Muhammad Nazaruddin banyak kan Rosi juga bergaulnya kan dengan Rosi dengan Wawan dengan yang lain-lain temannya kan banyak itu sponsor utama tapi kembali lagi soal yang mobil itu awalnya kan Mas Anas tidak mengakui baru kemudian pengacara mengatakan ya ada cicilan bukan karena tidak diakui itu dibantah maksudnya pasti ini tidak ada kaitan dengan yang disebut sebagai hambalang satu pasti ini bukan gratifikasi karena kronologinya seperti itu begitu konteksnya hanya ya kita akan masuk tapi saya sedikit saja soal gratifikasi karena Mas Anas ini ditekankan mendapat status tersangka itu masuk dari gratifikasi mendapat mobil mewah sebagai imbalan atas proyek hambalang saat ini dealer di Pecenongan mengatakan bahwa itu sebenarnya sudah dibeli berdasarkan ada satu cek dan ada satu kuitansi dan itu diyakini dibeli oleh adikarya pasti bukan yakin pasti bukan tapi nantilah itu biarlah proses hukum pasti bukan kuitansinya juga bukan adikarya tapi itu anulah proses hukum yakin bukan dari segi waktu saja simple sekali menterinya itu namanya Adi Yaksadaud waktu itu ya kan belum Andi Malarangeng Andi Malarangeng itu jadi menteri kira-kira saya tidak tahu lah ya tidak hafal tapi kira-kira awal November 2009 karena presiden periode kedua itu dilantik tanggal 20 Oktober 2009 jadi jaka sembung naik ojek lah kira-kira mas Anas tapi nanti oke saya apa namanya saya akan bicara lagi saat lagi soal bagaimana seorang Anas Urbaning Room mendapat status tersangka dan juga bocornya seperindik tapi saya sudah mendapat kode untuk jeda sebentar saya kembali sesaat lagi Smart Evening with Rosie akan segera kembali Smart Listener kembali anda ikuti Smart Evening with Rosie terima kasih anda masih bersama saya dan saya bersama tamu saya Mas Anas Urbaning Room tadi kita bicara soal bagaimana gratifikasi Harrier Mas Anas tetap yakin bahwa tidak mungkin uang yang dibayarkan karena dealer di pecenongan itu sudah dipanggil oleh KPK dan dia mengatakan ada satu cek dan satu uang tunai Nas Arudin sendiri mengatakan pembelaan Mas Anas soal mobil Harrier itu adalah cuma tipu-tipu saja karena dia meyakini karena dia memberikan kesaksian bahwa Harrier itu adalah gratifikasi untuk proyek Hambalang Mas Anas saya belakangan mempelajari mempelajari mencari informasi-informasi tentang proyek Hambalang tapi bukan seperti tim Elang Hitam tim apa? Elang Hitam oh maksudnya timnya Andi Malarangeng? ya tidak ada timnya ini hanya mempelajari sedikit-sedikit dari yang saya pelajari itu salah satu kesimpulannya adalah memang Nas Arudin itu ingin ingin ikut tanda petik main terlibat dalam proyek ini tetapi dari berbagai informasi yang di endorse Nas Arudin itu bukan adik karya tetapi perusahaan yang lain DGI namanya dari satu itu saja lagi-lagi jaka sembung naik ojek bagaimana adik karya kemudian memberikan gratifikasi lewat Nas Arudin untuk membeli herir faktanya sebenarnya semua nama yang disebutkan oleh Nas Arudin sampai saat ini Angelina Sondak sudah menerima hukuman lalu kemudian Andi Malarangeng juga menjadi status tersangka dan kemudian Mas Anas juga kemudian mendapat status tersangka artinya sampai saat ini sih yang dikatakan oleh Nas Arudin memang mendapat status tersangka oleh KPK iya inilah makanya kalau menyangkut detail-detail data fakta bukti itu biarlah nanti proses hukum yang ingin saya sampaikan adalah cerita-cerita kecil yang berbasis logika sederhana saja begitu meskipun ini logika sederhana tetapi tentu ada gunanya untuk apa namanya memberikan perspektif tentang hal ini oke nah Mas Anas keterangan seperti ini kan sebenarnya bisa lebih bisa diterima dengan rasional dan ada perdebatan yang lebih konstruktif instead of atau daripada keterangan-keterangan yang kita dapatkan di media masa melalui juru bicara Mas Anas dadakan tim was atau tokoh-tokoh politik saya ingin tanya apa bagaimana Mas Anas kok mau ya menjadi corong atau menjadi alat tokoh-tokoh politik yang selama ini memang berseberangan dengan Pak SBI tidak ada corong dan tidak ada juru bicara yang ada adalah peristiwa silaturahim datang ke rumah menyampaikan simpati doa dukungan moral kan begitu ya hanya itu saya tidak tahu setelah keluar kan ditanya wartawan bicara apa saya juga tidak tahu tidak pernah pesan omongan tidak pernah saya sih menangkapnya gini statusnya Mas Anas adalah nabok nyilih tangan artinya bahasa Indonesia apa tuh nabok milih tangan orang nah Mas Anas sama aja nabok nyilih cungur nabok tapi milih mulut orang lain kayak gitu kalau itu kalau nabok nyilih tangan itu disengaja ya kan mukul pinjam tangan tapi disengaja itu itu dirancang satu saya itu maksudnya begitu tapi kalau yang peristiwa silaturahim keluar atau pas datang ditanya wartawan kan ketika datang ditanya wartawan kan ya tidak mungkin janjian dulu eh nanti kalau ditanya wartawan ngomong begini kan tidak ada pasti enggak lah tapi apa namanya rasanya hampir sama gitu cuma beda mediumnya aja yang satu minjem tangan orang yang satu minjem mulut orang Mas Anas beda itu beda sama sekali beda yang satu dirancang yang ini bukan bukan rancang tapi Mas Anas menikmati enggak begitu banyak jurubicara yang sekarang banyak menjelaskan soal suasana hati kondisinya Mas Anas menikmati enggak gaung media saat ini itu sekali lagi bukan jurubicara yang kedua tidak ada yang yang apa layak layak dinikmati disitu kan tidak ada tidak ada yang bisa dimasukkan kategori layak dinikmati kalau mereka mengatakan sesuatu yang tidak Mas Anas katakan kenapa Mas tidak tidak segera mengkoreksi itu sudah sudah saya sampaikan misalnya soal nama-nama yang terkait dengan aliran dana saya sampaikan jangan begitu tolong diklarifikasi kemudian dijawab di belintir ya sudah kan berarti dan Alhamdulillah hari ini ada kesempatan bersama Rosyana Silalahi untuk menggarisbawahi lagi soal itu saya mau tanya nih Mas apa namanya soal kasus kasus senturi selama ini dan Mas Anas sebenar-benar diharapkan kayaknya nih Mas Anas banyak sekali temuan-temuan atau informasi-informasi yang ingin Mas Anas kemukakan senturi senturi atau kasus apapun banyak sekali karena selalu ada petunjuk-petunjuk baru begitu tamu-tamu Mas Anas datang kan senturi itu datanya sudah super lengkap di KPK sudah lengkap itu hasil panitia angket itu kan lengkap kan kemudian ditambah proses di tim Was Senturi itu lebih lengkap lagi dan saya kira KPK juga punya bahan-bahan lain dari permintaan-permintaan keterangan dari orang-orang yang terperiksa atau para saksi itu lebih lengkap lagi saya kira udah was lengkap kabih disitu sudah lengkap semua disitu tinggal jalan saja saya kira jalan maksudnya ya kan sudah mulai jalan KPK ya kan sudah lama kan banyak yang menunggu kan ya kan sudah jalan ya kan sudah jalan jalan buat tim Was Senturi apa kasusnya jalan itu maksudnya KPK perlu segera mengatakan bahwa Bell Out Senturi itu salah saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau ada yang salah dari proses Bell Out Bank Senturi itu yang kriminal ya kan yang pidana segera diproses kan begitu kan KPK itu memproses yang pidana KPK itu tidak bisa mengadili kebijakan kan begitu KPK itu mengadili tindakan pidana kebijakan tidak bisa diadili kan kalau kebijakan tidak bisa diadili tetapi apa namanya bagaimana tindak pidana akibat dari keputusan akibatnya atau di dalam prosesnya atau di tengah-tengahnya atau pasca itu yang pidana ya itulah bagian KPK kan begitu jadi mas Anas merasa tersandera gak dengan pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh yang datang keporos durensawit kok poros sih ya ya apalah jalan durensawit juga gak apa-apa poros durensawit ini gak apa-apa kan poros itu ingat saya dulu Jakarta Peking Pyongyang ini kan ada juga poros durensawit JKS kantor demokrat di mana kantor demokrat keramat keramat bukan 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 poros ya udah gak apa-apa tapi tersandera gak dengan pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh yang datang ke bukan poros durensawit itu tidak ada kekuatan penyandra disitu tetapi kalau ada yang kurang proporsional kurang pas ya tinggal dicernihkan diklarifikasi kalau ada yang tanya saya saya jelaskan seperti itu karena ini kan konteksnya bukan permainan sandera-menyandra kan pasti bukan baik saya kembali smart evening with rosy akan segera kembali smart listener kembali anda ikuti smart evening with rosy ya smart listener saya langsung saja kita masih bersama dengan mas anasur bandingrum eh mas saya denger nih rumahnya yang di durensawit katanya gede banget mewah banget dua coupling yang berbeda terus dihubungkan dengan flyover iya saya pernah mendengar isu seperti itu juga gitu saya pernah dapat cerita di luar ada yang tanya apa betul begitu mas oh datang saja ke durensawit durensawit itu sebelah mana mas katanya ya pokoknya jalan masuk-masuk kemana begitu baru ketemu durensawit jadi gak bener ada dua rumah mau dihubungkan dengan flyover ya itu kan tapi tiga rumah empat rumah ada sebelas lah kira-kira sebelas rumah oke kita sebentar lagi harus break tapi saya mau tanya satu gini mas anas sebenarnya mas anas itu menjelang kongres di bandung ditawari oleh pak sb untuk menjadi sekjen messenger mengatakan itu permintaan dari pak sb kenapa ditolak satu hari sebelum kongres bukan ditolak saya tidak menolak tapi saya menawarkan mekanisme ya itu namanya nolak dong ya bukan nolak itu tidak mau kalau menawarkan mekanisme yang yang lazim dalam sebuah kompetisi itu bukan menolak tetapi menawarkan proses belajar berdemokrasi ya kan begitu tawarannya adalah kalau di putaran pertama anas suaranya lebih kecil ya gabung kan begitu dulu saya di organisasi diajarkan begitu mundur itu bukan lepas baju masuk ruang ganti tetapi kalau mundur ya ada mekanismenya mekanismenya begitu itu diajari begitu namanya politik kompetisi demokrasi kan ada mekanisme yang manis tapi intinya pokoknya ketika ada tawaran untuk menjadi sekjen mas anas memilih untuk tidak menjadi sekjen itu kan memilih saya terima tetapi pakai mekanisme oke kami kembali saat lagi smart evening with rosy akan segera kembali smart listener kembali anda ikuti smart evening with rosy terima kasih smart listener kita sudah berada di rangkaian pembicaraan terakhir saya mau bicara soal pelajaran yang luar biasa berarti untuk politisi muda tidak bisa disangkal sebenarnya seorang anas urbaningrum di usia muda sudah menjadi ketua umum partai terbesar the ruling party kalau waktu itu saya bicara terakhir dengan mas anas soal pansus senturi kemudian jadi ketua umum partai demokrat harusnya mas anas kita duduk saat ini berdua kita ini sudah berbicara soal 2014 dan tiket mas anas untuk menjadi salah seorang calon presiden di 2014 sayang kemudian kita harus bicara soal kasus hukum mas anas mas pernah pidato judulnya membangun budaya demokrasi 16 Mei 2010 menjelaskan bahwa betapa mahalnya politik di Indonesia karena membutuhkan politik uang patronase subnasionalisme dan itu merupakan tantangan yang luar biasa bagi demokrasi Indonesia saat ini mas anas bagaimanapun juga terlepas mas anas akan melakukan pembelaan tersandung karena politik uang ya kan mas ada gak sebenarnya pelajaran buat politisi politisi muda kita yang sebenarnya harapan untuk Indonesia di masa depan supaya tidak tergerincir dalam politik yang koruptis koruptis saya saya merasa ini apakah tersandung atau disandung atau disandung-sandungkan atau apa tetapi tentu ada pelajaran yang bisa dipetik bersama dan pelajaran itu selalu relevan bahwa politik itu selalu membutuhkan ongkos ongkos itu finansial di satu sisi yang kedua ongkos itu modal sosial modal finansial dan modal sosial 10 lebih dari 10 tahun terakhir perkembangan demokrasi kita itu apa elemen atau rasa liberalisme politik memang begitu begitu kuat dan itu yang membutuhkan biaya tinggi dan itu konsekuensinya salah satunya adalah politik berbiaya tinggi bagi yang modal sosialnya cupet modal sosialnya terbatas tetapi bagi yang modal sosialnya sudah cukup tinggi sesungguhnya modal finansialnya bukan faktor utama tetapi secara umum menurut saya demokrasi kita ke depan masih terus relevan untuk diselamatkan dari politik biaya tinggi apapun konteksnya apapun pengertiannya apapun sebabnya karena itu bisa mendistorsi makna demokrasi itu sendiri pertanyaan terakhir saya dari mas Anas semua tweetnya mas Anas ini pasti jadi berita ya kan dari mulai sengkuni terus wah macem-macem lah jangan takut pada bayang-bayang semuanya bukan tweet itu kan hanya status BBM tweet saya kan follow ada perbedaan memang kalau dulu sebelum kasus ini selalu wisata kuliner sekarang udah agak-agak simbol-simbol tapi anyway kita udah kehabisan waktu tweetnya mas Anas yang terakhir itu adalah dengan hashtag pesan ayah wah rame itu soalnya pesan ayah apa tweetnya waktu itu soal pesan ayah dilupa dengan hashtagnya ada beberapa ada ya pesan ayah apa pesan ayah yang tidak mas Anas lakukan sehingga bisa tersandung kasus korupsi apa ya tidak ada yang khusus ya pesan ayah pesan ayah saya itu pokoknya kalau sudah memutuskan sesuatu menjalani sesuatu apapun risikonya itu harus diambil termasuk risiko politik dari hal ini apapun konteks dari peristiwa ini saya mendefinisikan ini adalah sebuah risiko politik dari sebuah dinamika yang panjang tapi saya melanjutkan mas kalau risiko politik orang di penjara itu akan lebih hebat dramatis jangan mendoakan begitu jadi biasanya kalau risiko politik itu lebih dramatis kalau dia ditahan karena ideologis gitu loh mas bukan karena kasus korupsi ya justru karena itu saya akan melakukan pembelaan hukum yang maksimal disertai dengan data-data saya tidak ingin memaparkan lagi peristiwa-peristiwa politik yang melingkupi proses sampai kemudian Anas ditetapkan sebagai tersangka karena sudah tahu semua publik juga sudah tahu saya dapat informasi emak-emak di kampung juga sudah tahu apalagi Rosi lebih tahu lagi kan Rosi itu punya ilmu berusak durungi winara tahu sebelum diajari Mas Anas saya sudah mau mengakhiri perbincangan ini tapi sekali lagi saya sebenarnya mau menarik sesuatu dari perbincangan kita dan kiprahnya seorang Anas Urbaningrum karena sekali lagi Mas Anas adalah aktivis yang banyak orang mengakui sudah begitu matang dalam dunia aktivis politik diharapkan untuk 2000 calon pemimpin masa depan tetapi disayangkan bahwa ketika Mas Anas sebagai salah seorang aktivis yang muncul di era reformasi simbol perlawanan terhadap perlawanan laki sukanya perlawanan yang muncul anti korupsi Anda benar-benar diharapkan dan disayangkan sekali bahwa Anda harus jatuh atau terjerat dalam kasus korupsi Anda merasa enggak bahwa ada hal yang konkret aja nih buat para politisi muda supaya tidak menjadi seperti Anda kena kasus atau menjadi tersangka kasus korupsi kalau mau jadi petani itu harus siap tangannya kena lumpur kalau mau jadi tukang bengkel harus siap tangannya kena apa oli kalau mau jadi nelayan harus siap basah jadi apapun pilihannya itu ada risikonya ada konsekuensinya konsekuensi itu harus diterima ada konsekuensi bahwa teman baik atau Anda merasa belajar enggak dengan relasi bersama Nasarudin yang membuat Anda seperti sekarang teman itu banyak dan kemudian di dalam proses itu akan kelihatan mana teman mana setengah teman mana bukan teman tetapi satu hal apapun ini ini ketentuan ini aturan yang saya percaya adalah daun jatuh selembar pun itu sudah ada ketentuannya karena itu ya jalani saja ikhlas sabar yakin dan tidak perlu mengeluh nyesel gak nyesel menyesel sekali lagi tidak ada kamus itu yang ada adalah kamus untuk belajar mengambil hikmah perbaikan dan seterusnya oke kalau siaran ini didengar oke siaran ini didengar oleh sekjen Anda dulu edi baskoro apa yang ingin Anda katakan i love you i love you full kalau didengar oleh senior Anda wan bin bapak sby sama sama apa itu i love you full too mas Anas terima kasih ya udah datang kesini ya terima kasih luar biasa karena saya tahu mas Anas itu sekarang tadi kita udah di buru-buru ada yang nunggu lagi di poros durian sawit udah berjam-jam saya menghargai sekali mas Anas tetap saya minta maaf kalau waktunya terbatas tidak ada dialog barangkali karena banyak teman-teman yang menunggu di rumah untuk ngobrol-ngobrol ngopi-ngopi oke dan besok kayaknya udah bisa jadi berita lagi tuh ya hasil obrolan ya gak tahu juga mas Anas terima kasih banyak smart listeners anda semua yang ada di gedung di Marli Cafe gedung energi ini sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Anas Urbaning Room smart listeners kita berjumpa lagi minggu depan Selat Malam telah kita simak bersama Smart Evening with Rosie program bincang eksklusif yang memberi pencerahan kearifan dan inspirasi bagi kemajuan Indonesia sampai jumpa minggu depan selamat menikmati selamat menikmati